Intro Hai Sobat Millennial masih di ngobrol bareng Tentunya disini kita masih ngobrol nih sama Mas Faren Seorang guru TK atau Pak Wod yang sangat menginspirasi untuk teman-teman di rumah nih pastinya Mas Faren nih kalau ngomongin soal berbagai pengalaman yang Mas Faren Dapat gitu ya selama ngajar menjadi seorang guru TK atau Pak Wod Di antara berbagai pengalaman, pengalaman yang unik atau berkesan apa yang pernah Mas Faren dapet? Kalau Mas Faren sendiri ketika mengajar TK itu yang paling berkesan itu ketika Anak-anak mampu misalkan curhat terhadap apa yang dia alami di keluarganya gitu Dan Mas Faren pun bisa memberikan semangat kepada mereka Makanya Mas Faren selalu bilang bahwa latar belakang Mas Faren masuk ke PAUDI Tadi bahwa ingin meng-cover psikologi anak gitu Dan sampai saat ini yang selalu Mas Faren ingat itu adalah ketika Mas Faren berhadapan dengan anak-anak yang berlatar belakang broken phone Berlatar belakang anak yang kurang perhatian daripada orang tuanya Dan ketika mereka berada di samping Mas Faren, salah satu indikatornya itu mereka selalu ingin pegangan tangan Maksudnya selalu menarik, terus selalu kalau di video suka gendong, menggendong Itu tuh Mas Faren tau latar belakang mereka Makanya ketika mereka menggendong, Mas Faren merasa bahwa oh mungkin mereka itu butuh ini Dan mereka tidak dapatkan dari orang tuanya karena beberapa kasus tadi Itu mungkin yang membuat Mas Faren selalu merasa bahwa Mas Faren itu bisa memberikan manfaat bagi mereka Khususnya di bidang kebutuhan sosok ayah bagi mereka gitu Psikologis anak ya yang mungkin kadang itu sangat penting bagi pertumbuhan anak-anak gitu ya Gak cuma metode pembelajaran pastinya ya Tapi kesan yang mereka bisa sampai pada akhirnya mungkin suatu saat nanti ya Dewasa, aduh pas TK aku diajarin nih sama Mas Faren, gurunya asik, seru gitu ya Kesan-kesan itulah yang kadang mereka merasa bahwasannya bisa menjadi perkembangan mereka yang wah gitu Terkesan bagi mereka gitu ya Mas Faren Tapi Mas Faren kalau ngomongin soal guru TK sendiri gitu ya Gimana reaksi keluarga pada saat tau misalkan Walaupun maksudnya ini bukan meng-understeamnya tapi maksudnya banyak sebagian ini apa namanya keluarga yang mungkin pengen berprofesi untuk jadi apa gitu Nah ini Mas Faren berkecimpung ingin menjadi seorang guru TK atau Pak Ut yang maksudnya Belum banyak seorang laki-laki berkecimpung di dalam dunia itu Gimana reaksi keluarga atau orang tua sendiri ini Mas Faren? Nah kalau Mas Faren sendiri Alhamdulillah sebetulnya segala sesuatu itu diserahkan kepada Mas Faren Mungkin orang tua menganggap bahwa ya Mas Faren sudah bisa lah menyelesaikan masalah apapun sendiri gitu Makanya Mas Faren ngambil keputusan ini itu ya tadi bahwa Orang tua sudah memberikan kalau luasaan mau jadi apa yang penting bermanfaat bagi orang lain Dan Mas Faren pun masuk ke pendidikan anak usia ini bukan hanya mentok ingin menjadi guru saja gitu Ada tujuan yang lebih luas yaitu salah satunya ingin menjadi dosen paun Dan yang terpenting adalah jadi praktisi bahkan mungkin psikolog terkait anak ya Kak Dan yang terpenting itu bahwa ketika kita misalkan hanya fokus terhadap pekerjaan pendidikan anak usia ini saja kan Itu ruang lingkupnya kecil ya Kak misalkan hanya jadi guru tapi tujuan Mas Faren mumpung masih muda Kuliah sebentar lagi beres S1 dan mungkin nanti ada rezekinya Mas Faren akan lanjut ke S2 dan tetap terus fokus terhadap tujuan Mas Faren yang pertama adalah menjadi dosen pendidikan anak usia ini Luar biasa semoga ya Mas Faren segala impiannya kedepannya dipermudah diperlancar amin 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 Yang bisa diubah gitu dunia permasalahan anak-anak Kalau permasalahan yang saat ini yang terus membayang-bayangi guru paun saya yakin juga di seluruh Indonesia bahwa calistung Kak Calistung itu selalu menjadi beban mungkin ya kalau bagi orang tua dan bagi guru ketika misalkan tidak dijelaskan ini ranah siapa Makanya Mas Faren selalu bilang bahwa calistung itu ini ranah paun atau ranah SD gitu Karena sejatinya ketika misalkan tuntutan orang tua hanya terfokus terhadap calistung itu kan artinya hanya kognitif saja ya Kak Padahal dalam TK itu ada 6.000 perkembangan Dan bagi Mas Faren yang terpenting untuk anak survive nanti ketika besar adalah sikap sosial dan mandiri anak gitu Artinya calistung itu boleh dalam paun dengan syarat bahwa tidak disamaratakan Karena ada anak yang misalkan tahapnya sudah masuk ke situ dan kita harus mewadahi Tapi ada anak-anak yang belum gitu makanya tidak diwajibkan gitu Mas Faren di lembaga selalu gini Kak ketika membahas tentang calistung ketika PPDB atau penerimaan anak didik baru Pertama kali mengumpulkan dengan orang tua kita datangkan ahli Atau kita datangkan penilih pengawas paun agar apa? Agar menjelaskan kepada orang tua bahwa calistung itu tidak diwajibkan di paun gitu Karena apa? Ditakutkan kalau kita hanya terfokus terhadap calistung Kita mematikan kreatifitas anak yang lainnya Sedangkan perkembangan di TK itu ada 6 gitu Dan calistung hanya termasuk pada kognitif tadi Kak yang mendalam Makanya sangat disayangkan kalau orang tua terlalu menuntut anak terhadap calistung tadi gitu Yang selama ini orang tua tau kan kayak Wah pokoknya ini anak harus sudah bisa baca nih masuk TK gitu ya Sebenernya itu salah ya seharusnya ya Anak-anak jangan sampai untuk ditekankan di situ ya pada pendidikan anak usia dini Terus apa Mas Faren? Fokusnya dalam dunia anak-anak TK atau PAU tuh lebih ke apa poinnya gitu? Yang ingin diajarkan dalam dunia pendidikan anak-anak usia dini tuh? Nah dalam pendidikan anak usia dini kan kenapa disebut misalkan golden age ya? Masa keemasan Kak itu? Karena masa di situ tuh anak kritis, anak mulai meniru apapun yang ia lihat Dan apa yang harus kita lakukan yang Mas Faren pelajari selama perkuliahan, selama pengalaman ini adalah Dua, dalam pendidikan anak usia dini itu satu, pengenalan Yang kedua, pembiasaan Artinya apa? Tadi di PAU juga boleh belajar tentang baca tulis hitung Tapi tadi, tahap pengenalan Dan tidak mematok terhadap hasil akhir proses gitu Tapi dengan metode yang mengasihkan, metode bermain gitu Iya fun, nggak harus misalkan terfokus aja misalkan di buku Terfokus aja misalkan anak-anak tuh kayak belajar tuh kayak robot Makanya misalkan yang ditakutkan itu nanti mindset anak terhadap pembelajaran ke depannya gitu Apalagi TK kan fundamental nih Kak, paling dasar gitu Maka ketika misalkan TK tidak memberikan kesan menarik terhadap pembelajaran Itu ditakutkan anak menganggap bahwa di tingkat selanjutnya belajar tuh nggak menarik, nggak asik gitu Makanya kalau di TK ditekankan pengenalan dan pembiasaan gitu Sikap mandiri gitu Tapi keluhan anak-anak biasanya apa nih Kak? Dalam belajar Bosankah atau gimana? Biasanya Nah, kalau di yang Mas Maren sendiri tuh mungkin bosan nggak ya Alhamdulillah nggak ada yang pernah bilang bosan gitu Cuman kadang lebih ke arah anak tersebut tuh lelah, capek gitu Karena faktor di lingkungan mereka, latar belakang mereka itu Anak-anak yang memang sudah disajikan dengan handphone gitu Kak Jadi ini juga tantangan bagi guru gitu Bagaimana guru harus lebih kreatif daripada handphone gitu Guru harus lebih menyenangkan daripada handphone sehingga tidak ada bosan Nah, adanya kata bosan Karena kita itu lebih tidak kreatif daripada handphone yang ia mainkan di rumah gitu Makanya anak-anak, ah bosan gitu Mending main HP di rumah, lebih asik Nah, PR bagi guru PAUD kita di Indonesia khususnya Bagaimana kita lebih kreatif, lebih asik daripada handphone gitu Justru dengan kemajuan digital ini Jadi semakin PR untuk lebih mengembangkan kreatifitas dalam dunia pengajaran juga Betul, harus malah Jangan sampai kita tertinggal dalam segi teknologi Makanya penting misalkan tadi Kita guru PAUD itu jangan merasa rendah Artinya cari ilmu Terus belajar, terus belajar Mau belajar Dan tidak mudah menyerah Itu kuncinya Tapi kalau anak-anak gitu Suka ngalamin labil atau mudian gitu nggak sih Kak? Nah, anak-anak pasti mudan Artinya kadang seneng, kadang enggak Tapi tetap Makanya kan guru PAUD itu bukan hanya tadi Mentransfer ilmu saja Sebetulnya kita itu juga sebagai simbolik dan peneliti Ketika anak misalkan tidak mud Kita harus meneliti nih Apa yang terjadi kepada anak Apakah Kesehatan fisiknya terganggu Bisa jadi mereka sakit Tapi dipaksakan oleh orang tua untuk sekolah Karena banyak loh Kak Yang misalkan mereka dipaksakan oleh orang tuanya sekolah Misalkan ketika kegiatan Mas Faren Kan suka pegangan tangan Yang bikin lingkaran besar, lingkaran kecil Ada anak yang panas loh Pak Panas loh Angat badan itu malah Iya Mas Faren tanya kenapa Sekolah padahal panas Beliau tuh Tapi Seneng Kak Beliau katanya seneng, asik Tapi di sisi lain juga Karena Tuntutan orang tua Yaudah sekolah aja gitu Makanya sering-sering bilang Mas Faren ngingetin bahwa Ibu mohon maaf Ketika anaknya sakit Nggak apa-apa Diistirahatkan dulu saja Ditakutkan Malah tambah Parah Tapi ada juga anak yang mudah-mudahan Kak Karena mungkin di rumahnya dimarahin dulu Atau Beribet dulu Gitu Jadi Ke sekolah Yeng Gitu Tapi bisa ketahuan ya Mas Faren nih Anak yang lagi Aduh kayaknya lagi bad mood nih Iya betul-betul Sangat-sangat Bad mood nih Ketahuan ya Mas Faren Jadi 13 orang tuh dianalisa dulu Berarti sebelum masuk Ini mana nih yang lagi Gitu-gitu ya Mas Faren Luar biasa sekali Ini emang kalau ngomongin soal Guru TK atau Pak Ud gitu ya Sangat luar biasa Menghadapi anak-anak yang tadi Dibilang golden Gitu ya Golden rich Apa Generasi mas gitu ya Golden age Yang Wah ini emang Teran seorang guru TK ini Harusnya menjadi peranan yang sangat penting Terhadap Perkembangan anak-anak Usia dini gitu ya Nah ini kalau Mas Faren sendiri gitu ya Mungkin bisa di-share Banyak pemirsa di rumah Yang mungkin juga punya Apa namanya Satu provasi dengan Mas Faren Sebagai guru TK atau Pak Ud Di-share dong Mas Faren Apa nih Tips yang mungkin bisa di-share Sama Mas Faren Supaya menjadi seorang guru TK Atau Pak Ud yang fun Tapi juga Apa yang disampaikan Juga bisa masuk ke mereka Mungkin kalau dari Mas Faren sendiri Yang pertama Ingin memberikan semangat dulu ya Bahwa Teman-teman harus semangat Menjadi guru pendidikan anak usia dini Khususnya bahwa Kita adalah guru yang fundamental Melajar mereka Di usia-usia keemasan Artinya Satu Tanamkan dalam diri Bahwa kita Membina Kita mengabdi Untuk negeri Untuk mencedaskan anak bangsa Dan yang kedua Guru pun tidak cukup Hanya misalkan mengajar saja Kita terus belajar Cari ilmu terkait pendidikan anak usia dini Apalagi sekarang Teknologi itu mudah Buka handphone saja Tinggal diketik Muncul keluar Misalkan Teman-teman mau cari icebreaking Cari Dari guru yang kreatif Guru yang tidak berhenti untuk belajar Mantap sekali Berarti semuanya Para guru-guru TK Atau Pak Ud Di seluruh Indonesia Tetap semangat Kita harus menciptakan kreativitas Kreativitas terbaik Untuk menciptakan generasi emas Yang pastinya Untuk melahirkan generasi Yang pastinya Bisa menjadi harapan bangsa Dan negara Mas Faren Apa sih Mas Faren Harapan ke depannya Harapan ke depan Untuk Mas Faren Atau secara Keseluruhan Secara keseluruhan All of Kalau secara keseluruhan Mas Faren berharap Bahwa Khususnya di Indonesia Akan ada muncul Guru muda Khususnya laki-laki juga Di pendidikan anak usia dini Yang mereka Punya tujuan Untuk mengembangkan Diri Mempunyai tujuan Untuk mengembangkan Pendidikan anak usia dini Di Indonesia Tidak malu Tidak mudah menyerah Tidak minder Kita sama-sama belajar Dan harapan Mas Faren Mas Faren menjadi Salah satu proper Guru muda Laki-laki paun Untuk kemajuan Pendidikan di Indonesia Semoga tadi juga target Mas Faren juga Ingin menjadi praktisi Anak-anak ya Terus juga Jadi dosen Wah ini Semoga dengan harapan-harapan Tadi ini Mas Faren Bisa mengajak Seluruh generasi muda Untuk bisa aware Terhadap dunia pendidikan Khususnya Mas Faren Oke Mas Faren Rasanya kita ngobrol Nggak kerasa Udah mau satu jam Mas Faren Luar biasa sekali Pengalamannya Yang sangat luar biasa Sharingnya Yang pasti tips Yang tadi mungkin Mas Faren bisa Jelasin ke pemirsa Di rumah Sama aku juga Ini bisa bermanfaat Untuk teman-teman di rumah Terakhir Mas Faren Closing statement Yang mungkin Mas Faren Bisa sampaikan Untuk pemirsa di rumah Ini Mas Faren Silahkan Oke Kalau closing statement Dari Mas Faren Mas Faren selalu Termotivasi oleh Dua kata-kata Yang pertama Dari Kak Zawinur Seorang komika Dan kedua Dari Kak Sherly Beliau seorang motivator Yang pertama Bahwa Kesempatan tidak Datang dua kali Tapi kesempatan Datang kepada Siapa yang tidak pernah Berhenti mencoba Dan dari Kak Sherly Adalah Jika kamu ingin Mendapatkan sesuatu Yang kamu inginkan Kamu harus melakukan Sesuatu yang belum pernah Kamu lakukan Artinya kesempatan Dan kemohon Untuk melakukan sesuatu Tetap semangat Mas Faren Jangan Menyerah Untuk menjadi Seorang guru Dambaan Anak-anak didiknya Mas Faren Salam untuk Anak-anak didiknya Mas Faren Terima kasih Sudah menginspirasi Kita semua Dan makasih Sudah mau sharing Sama kita semua Mas Faren Terima kasih banyak Assalamualaikum Mas Faren Waalaikumsalam Waduh luar biasa Sekali ya Pemirsa Apa yang tadi mungkin Bisa kita dengar Dari cerita Dan juga pengalaman Mas Faren Menjadi seorang guru TK atau Pak Ut Sangat menginspirasi Untuk pemirsa Di rumah Dan pastinya Tetap semangat terus Untuk para pejuang Para pengajar Di seluruh Indonesia Tetap semangat Dan pastinya Jangan menyerah Saya Via Junita Atau Vijay Pamit undur diri Terima kasih Sudah nonton Ngobrol Barat Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh